696. Pei Yuan Hua berusia 70 tahun, tetapi karena kultifasinya, dia tampak seperti berusia 40-an atau 50-an dengan wajah kemerahan. Berbicara secara logis, dengan kematian Ye Ying dan pemusnahan keluarga Ye, Vila Gunung Saber Tirani seharusnya dihancurkan. Tapi sekarang, di matanya, Vila Gunung itu seperti binatang buas yang sedang tidur yang bisa meletus kapan saja dan memamerkan taringnya. Kekuatan penatua ke-9 hampir sama dengan miliknya, tetapi dia telah menghilang tanpa jejak setelah menyelidiki Vila Gunung Saber Tirani. Bagaimana mungkin dia tidak takut? Dia tidak bisa mengerti bagaimana hal-hal telah berkembang ke titik ini. Tidak ada yang tahu bagaimana Pang Wan Hai meninggal. Meskipun banyak orang telah melarikan diri dari Tirani Saber Mountain Villa hari itu, tidak ada yang menyaksikan pertempuran itu. Namun, dari informasi yang mereka miliki, pasti ada seorang ahli di belakang Ye Liu, dan pencapaian ahli dalam Arai Dao itu sangat tinggi. Paling tidak, mereka jauh lebih tinggi dari penatua ke-9. Penatua ke-9 juga seorang kultifator Arai. Beberapa hari yang lalu, dia mengajukan diri untuk menyelidiki Vila Gunung Saber Tirani, tetapi pada akhirnya, dia pergi. Aku tidak percaya kamu bisa bersembunyi di sana selamanya. Pei Yuan Hua menggertakkan giginya saat dia melihat ke arah Vila Gunung Saber Tirani. Kultifator Arai yang kuat memang menakutkan, tetapi kultifator Arai sendiri tidak terlalu kuat. Selama mereka tidak diberi ruang untuk menunjukkan kemampuan mereka, mereka bukanlah ancaman. Sekte kehendak ilahi telah menderita banyak korban kali ini, tetapi teknik pedang tirani tidak berhasil mereka dapatkan. Siong Tai San sangat marah. Jika bukan karena fakta bahwa dia perlu mengobati luka-lukanya, dia akan datang secara pribadi. Namun, sebelum itu, dia sudah memberi Pei Yuan Hua perintah kematian untuk membunuh dua bocah keluarga Ye. Setelah berkultifasi di alam naga melonjak selama bertahun-tahun, bagaimana mungkin dia tidak tahu prinsip menghilangkan sumber masalah. Selama dua bocah Ye family masih hidup, dia tidak akan bisa hidup dengan damai. Tiba-tiba, Pei Yuan Hua mendengar teriakan dan fluktuasi energi spiritual yang datang dari arah tertentu. Pei Yuan Hua segera menoleh dan melihat ke arah itu. Beberapa kilometer jauhnya, ada kilatan cahaya pedang yang tajam. Beberapa kultifator sekte kehendak ilahi yang bertugas memantau manor gunung pedang tirani sedang dibantai. Di tengah cahaya pedang, sesosok pemuda terlihat bergerak. Beraninya kau, Pei Yuan Hua sangat marah. Dengan lambayan lengan bajunya, dia melompat dan menerkam ke arah itu seperti elang. Dia telah resah tentang bagaimana menemukan bocah dari keluarga Ye itu. Dia tidak menyangka bahwa bocah itu akan menunjukkan dirinya dan bahkan berani membunuh seorang murid dari sekte kehendak ilahinya. Sebelum ini, tidak ada yang benar-benar menemukan bagaimana dia keluar dari vila pedang tirani. Beberapa mil jauhnya, Lu Ye berdiri dengan pedang di tangannya, dikelilingi oleh beberapa mayat. Sekte kehendak ilahi hanya berpikir bahwa ada ahli tersembunyi di belakangnya. Mereka tidak menyangka bahwa formasi susunan hegemonik Saber Mountain Villa adalah miliknya sendiri. Tidak hanya dia mahir dalam formasi, tetapi dia juga mahir dalam penyembunyian dan pembunuhan. Ye Liu saat ini bukan lagi Ye Liu asli dari alam naga melonjak. Dia adalah Ye Liu yang terkenal dari Spirit Stream Battlefield, Spirit Stream Three Disasters. Para kultifator dari sekte kehendak ilahi tidak memiliki tingkat kultifasi yang tinggi untuk memulai, jadi bagaimana mereka bisa bertahan hidup setelah dia menyelinap ke arah mereka. Bahkan, jika Lu Ye mau, dia bahkan bisa membunuh Pei Yuan Hua. Namun, tujuannya bukan hanya untuk membunuh musuh. Dia ingin memikat orang-orang dari sekte kehendak ilahi, itulah sebabnya dia mengambil inisiatif untuk mengekspos dirinya sendiri. Ketika dia melihat ke atas, dia melihat sosok menerkam ke arahnya dari beberapa mil jauhnya. Aura sosok ini berada pada tingkat Cloud River Realm Order ke-8. Dia segera mengerti bahwa ini adalah anggota tingkat tinggi dari sekte kehendak ilahi, kemungkinan besar seorang penatua. Di kejauhan, Lu Ye menginjak murid sekte kehendak ilahi. Murid itu belum mati dan masih berjuang, tapi dia tidak bisa bangun di bawah kendali Lu Ye. Pei Yuan Hua berteriak dengan marah. Junior, jangan terlalu sombong. Seolah menanggapi kata-katanya, Lu Ye mengerahkan kekuatan dengan kakinya dan dada murid sekte kehendak ilahi runtuh. Murid itu meludahkan setegup darah yang bercampur dengan potongan-potongan organ dalam saat vitalitasnya menghilang. Kamu mencari kematian. Pei Yuan Hua bahkan lebih marah. Dia secara alami tidak peduli tentang hidup atau mati seorang murid. Yang membuatnya marah adalah sikap Lu Ye. Bocah ini jelas memprovokasi dia. Dalam sekejap mata, jarak mereka hanya setengah mil. Baru kemudian Lu Ye dengan tenang terbang dan melarikan diri. Dalam sekejap, di dekat tirani Saber Mountain Manor, aliran cahaya melesat ke langit seperti hujan meteor, mengejar Lu Ye. Di pulau kecil di tengah Danau Saber, Yi Ye mendengar keributan di luar dan tahu bahwa Lu Ye sudah bergerak. Namun, dia tidak bertindak gegabuh. Sebagai gantinya, dia meminta Hupo untuk tetap tinggal dan menjaga Ye Li Uli sementara dia diam-diam menyelinap keluar dan menyelidiki lingkungan sekitar Manor Gunung. Dia benar-benar menemukan beberapa murid sekte kehendak ilahi yang menjaga Manor Gunung. Namun, kultivasi orang-orang ini tidak tinggi. Setelah serangan menyelinap tiba-tiba Yi Ye, mereka tidak memiliki ruang untuk melawan dan mati satu demi satu. Setelah waktu sebatang dupa, sosok harimau putih salju yang kuat bergegas keluar dari tirani Saber Mountain Manor. Di punggungnya duduk dua gadis. Sepanjang jalan ke utara, 100 mil timur dari tirani Saber Mountain Manor, ada sebuah lembah sempit. Karena tindakan Lu Ye yang disengaja atau tidak disengaja dan upaya para kultivator sekte kehendak ilahi, dia akhirnya, terjebak, di sini, tanpa cara untuk maju atau mundur. Berat, mari kita lihat apakah kamu masih bisa bertahan kali ini. Pei Yuan Hua berteriak dengan marah. Lu Ye perlahan menghunus pedangnya. Suara pedangnya yang terhunus panjang dan serak, membuat mereka yang mendengarnya merasa seolah-olah semut sedang merangkak di hati mereka. Itu sangat tidak nyaman. Matanya terkulai dan dia dengan santai berkata, Saya tidak tahu apakah saya masih bisa bertahan, tapi... Sosoknya tiba-tiba berubah menjadi kabur dan langsung tiba di depan Pei Yuan Hua. Kecepatannya sangat cepat sehingga ekspresi Pei Yuan Hua sangat berubah. Apakah bocah ini berpura-pura menjadi babi untuk memakan harimau? Pikiran menggelikan ini tiba-tiba muncul di benak Pei Yuan Hua, tetapi tubuhnya sudah bereaksi secara naluriah. Artefak spiritual yang menyerupai Ferule tiba-tiba muncul di tangannya. Dia menuangkan energi spiritualnya ke dalamnya dan itu terbelah menjadi beberapa bayangan yang melesat ke arah kepala Lu Ye. Namun, pada saat berikutnya, dia merasa seolah-olah dia telah jatuh ke dalam gudang es. Itu jelas siang hari, tetapi dalam persepsinya, malam sepertinya tiba-tiba turun, diikuti oleh bintik-bintik cahaya bintang yang mekar di bidang penglihatannya. Perasaan invasi dan penindasan yang tak terlukiskan menekannya seperti gunung, menyebabkan tubuhnya menegang. Seni Pedang Tirani Pei Yuan Hua sangat terkejut karena kekuatan pedang ini telah melampaui imajinasinya. Dia juga berpartisipasi dalam pertempuran melawan Ye Ying. Sebelum Ye Ying meninggal, dia telah menggunakan pedang ini. Di bawah pedang itu, Siong Tai San dan Tetua Agung sama-sama terluka. Satu-satunya alasan dia bisa lolos tanpa cedera adalah karena pedang Ye Ying tidak ditujukan padanya. Namun, dia secara pribadi telah mengalami kekuatan pedang itu, jadi dia secara alami memiliki kesan mendalam tentangnya. Dibandingkan dengan pedang Ye Ying, pedang Ye Liu tidak sebagus itu, tapi sepertinya tidak terlalu jauh. Bocah ini masih sangat mudah, jadi bagaimana dia bisa mengembangkan seni pedang Tyran sampai tingkat seperti itu? Dia belum pernah mendengar bocah ini memiliki pencapaian tingkat tinggi dalam seni pedang Tyran sebelumnya. Apa yang dia tidak tahu adalah bahwa Ye Ying hanya bisa memasuki ruang warisan sekali setiap setengah bulan, tetapi Lu Ye telah memasuki empat atau lima kali sehari baru-baru ini. Apa yang dia dapatkan dalam setengah bulan setara dengan apa yang Ye Ying peroleh dalam tujuh atau delapan tahun? Dalam hal mengolah seni pedang tirani, Lu Ye bisa dianggap sebagai pemula dan hampir tidak bisa menunjukkan jejak kekuatannya. Itu mungkin tidak sebagus milik Ye Ying, tapi itu jauh lebih kuat dari milik Ye Siong. Seiring dengan serangan pedang ini, esensi Lu Ye, Ki, dan jiwa dicurahkan. Awalnya, Lu Ye tidak perlu menggunakan seni pedang Tyran untuk berurusan dengan kultifator Orde Kedelapan. Teknik sabar ini sangat kuat, tetapi juga menghabiskan banyak energi. Namun, Lu Ye masih menggunakannya, terutama karena dia ingin menguji hasil kultifasinya baru-baru ini. Dia membutuhkan target untuk menguji kekuatannya untuk memahami keuntungan dan kerugiannya, jika tidak, akan sulit untuk mendeteksi kekurangannya sendiri. Di bidang penglihatan Pei Yuan Hua, di bawah langit malam, cahaya bintang menyelimuti langit, tetapi di mata banyak murid sekte kehendak ilahi, langit dan bumi memucat dibandingkan, hanya menyisakan cahaya pedang yang menyilaukan ini. Kroler Sado runtuh, dan sosok Lu Ye melewati bahu Pei Yuan Hua, baru terakhir kalimatnya perlahan meninggalkan mulutnya. Bagaimanapun, kamu pasti sudah mati. Di belakangnya, Pei Yuan Hua berdiri membeku di tempat, seolah-olah dia telah disambar petir. Wajahnya berkedut, dan matanya dengan cepat dipenuhi dengan keterkejutan. Bagaimana anak ke-6 keluarga Ye ini bisa begitu kuat? Meskipun seni pedang tirani itu luar biasa, itu membutuhkan kultifasi yang sesuai untuk menampilkan kekuatan penuhnya. Ye Liu hanyalah seorang kultifator Orde ke-6 yang sepele, jadi bahkan jika dia bisa menampilkan seni pedang tirani, seharusnya tidak mungkin baginya untuk membunuh Lu Ye. Tetapi faktanya, sedikit pemahaman muncul di hati Pei Yuan Hua. Bocah kecil ini benar-benar berpura-pura menjadi babi untuk memakan harimau. Sekte kehendak ilahi telah meremehkannya selama ini, dan jika bocah ini tidak mati, sekte kehendak ilahi akan hancur. Bintik merah merembes keluar dan segera mewarnai pakaian Pei Yuan Hua menjadi merah. Dari luar, Pei Yuan Hua tampaknya tidak terluka, tetapi sebenarnya, hatinya telah tertusuk. Bentuk pertama dari Tyrant Saber adalah tusukan lurus. Ditemani dengan tarikan napas panjang, tubuh Pei Yuan Hua terjatuh dengan keras ke tanah. Kelompok murid sekte kehendak ilahi ketakutan. Di bawah kepemimpinan penatua ketiga, mereka akhirnya berhasil menjebak Ye Liu di sini. Mereka mengira itu akan menjadi pertempuran biasa, tetapi sebelum mereka bahkan bisa memulai, penatua ketiga mereka telah jatuh. Tidak seorang pun yang hadir dapat melihat dengan jelas apa yang telah terjadi. Penatua ketiga, seseorang memanggil dengan suara gemetar, membayangkan bahwa penatua ketiga akan tiba-tiba berdiri dan terus memimpin mereka, tetapi tidak ada jawaban. Ah, teriakan alarm terdengar, yang terkuat di pihak mereka, penatua ketiga, telah dibunuh oleh Ye Liu dalam satu kukulan. Bagaimana mungkin mereka menjadi lawannya? Namun, masih ada beberapa murid yang berani dan hati-hati yang melihat bahwa banyak dari teman mereka ketakutan dan langsung berteriak. Ayo kita serang bersama. Dia hanya satu orang. Dalam situasi ini, mereka tidak dapat menyebar dan melarikan diri, jika tidak, mereka akan memberi musuh kesempatan untuk membunuh mereka satu per satu. Jika mereka bekerja sama, mereka mungkin masih memiliki kesempatan untuk bertahan hidup. Kata-katanya membangunkan semua orang dari linglung mereka, dan murid sekte kehendak ilahi lainnya yang masih sok kembali sadar. Ya, meskipun Ye Liu kuat, dia masih satu orang. Ada lebih dari 30 murid sekte kehendak ilahi yang hadir, jadi jika mereka menyerang bersama, bagaimana mereka bisa gagal? Selain itu, mereka telah mendengar bahwa seni pedang tiran menghabiskan banyak energi, jadi Ye Liu mungkin sudah kehabisan energi setelah ledakan itu. Namun, fantasi ini dengan cepat hancur, karena begitu orang itu selesai berbicara, Lu Ye bergerak. Setelah Ye Siong menggunakan seni pedang tiran, dia kehabisan energi karena kultifasi seni pedang tiraninya belum mencapai kesempurnaan. Bagi Lu Ye, seni pedang tiran menghabiskan banyak energi, tapi itu masih dalam kisaran yang dapat diterima. Saat ini, dia masih memiliki energi untuk bertarung. 697 Gaya bertarung Lu Ye awalnya agresif. Sebenarnya, ini tidak ada hubungannya dengan temperamennya, tetapi terutama pengalamannya. Temperamennya sebenarnya relatif tenang, dan dia jelas bukan orang yang sombong. Tapi sebelum dia mulai berkultifasi, dia adalah seorang budak penambang di Evil Moon Valley. Itu adalah tempat anjing makan anjing. Dalam lingkungan seperti itu, jika seseorang tidak cukup kejam, mereka tidak akan dapat bertahan hidup. Kadang-kadang, pertempuran antara manusia bahkan lebih tragis daripada antara kultifator. Kemudian, dia diterima oleh Master Sekte Tang Yi Feng sebagai murid dan masuk ke Sekte Darah Giyok. Tetapi sebelum dia bahkan bisa melihat Sekte itu, dia dikirim ke Medan Perang Spirit Stream. Dia sendirian dan tidak ada yang bisa diandalkan. Menghadapi semua jenis musuh, dia hanya bisa menerobos dengan kekuatan. Tidak ada ruang untuk mundur. Jadi, dalam hal berkelahi, dia selalu berpegang pada filosofi, atau lebih tepatnya, kebiasaan. Dia berani dan menindas, dan terlepas dari apakah dia bisa menang, dia tidak bisa kalah dalam hal momentum. Gaya bertarungnya tidak diragukan lagi sejalan dengan esensi seni pedang tyrant. Ini juga alasan mengapa dia bisa mencapai pencapaian tingkat tinggi dalam seni pedang tyrant hanya dalam waktu setengah bulan. Dia tidak hanya bisa menggunakan air jiwa untuk menghilangkan tekanan pada jiwa ilahinya, tetapi yang lebih penting, seni pedang tyrant cocok dengannya. Jika itu adalah kultifator lain dengan temperamen yang lemah, bahkan jika mereka memiliki lebih banyak air jiwa, mereka mungkin tidak dapat tumbuh secepat dia. Jika kecocokan tidak cocok, tidak ada artinya belajar keras. Meskipun warisan rahasia seni pedang tyrant hanya berisi tiga bentuk pedang tyrant, dan Luye baru mempelajari bentuk pertama, seni pedang tyrant berisi lebih dari sekadar tiga bentuk ini. Ini adalah seni sabar yang lengkap dalam dirinya sendiri. Dalam proses berlatih gaya pertama pedang tirani, Luye tidak diragukan lagi telah memperoleh pemahaman dan pemahaman yang sangat mendalam tentang seni pedang ini. Pada saat ini, tekanan yang dia rasakan jauh lebih kuat dari sebelumnya. Di mata banyak murid sekte kehendak ilahi, Luye bukan lagi manusia. Dia jelas seekor harimau ganas yang turun dari pegunungan, seekor naga yang keluar dari laut, siap melahap siapapun. Tidak ada kultifator yang bisa selamat dari satu pukulan pun darinya. Saat pedang melintas, teriakan terdengar. Mayat jatuh ke tanah, dan darah menodai tanah. Dalam waktu kurang dari 20 nafas, lebih dari 30 kultifator sekte kehendak ilahi yang hadir, lebih dari 10 orang telah jatuh. Luye tidak terluka. Di alam naga melonjak, kultifator Orde Kedelapan dan Kesembilan yang belum membuat kemajuan dalam kultifasi mereka memang memiliki banyak waktu untuk memoles keterampilan bertarung mereka, jadi mereka umumnya lebih kuat daripada kultifator Orde Kedelapan dan Kesembilan dari Sembilan Provinsi. Namun, ini tidak termasuk para murid dari sekte kehendak ilahi. Di antara orang-orang ini, kultifasi tertinggi hanya di Orde Ketujuh, dan hanya ada tiga dari mereka. Sisanya semuanya berada di bawah Orde Ketujuh, dan bahkan ada beberapa di Orde Pertama atau Kedua dari Cloud River Realem. Dengan kekuatan Luye saat ini, membunuh lawan seperti itu sangatlah mudah. Itu semudah memotong melon dan memotong sayuran. Saat Luye bergerak, dia merasakan mountain coiling sabar di tangannya, merasakan kekuatan setiap serangan pedang. Pemahamannya tentang seni pedang tyrant semakin dalam. Tidak hanya auranya tidak melemah, tetapi juga semakin kuat saat dia bertarung. Akhirnya, beberapa murid sekte kehendak ilahi tidak tahan lagi. Dengan raungan, mereka berbalik dan lari. Mereka mengira bahwa bahkan jika Penatua ketiga tewas dalam pertempuran, 30 dari mereka masih cukup untuk mengalahkan Luye. Mereka mengira bahwa setelah Luye menggunakan teknik pedang tirani, bahkan jika dia tidak benar-benar kelelahan, dia akan menjadi anak panah di akhir penerbangannya. Namun, pada akhirnya, mereka masih berpikir bahwa dia akan mati. Setelah lebih dari setengah dari mereka terbunuh atau terluka, kepanikan di hati mereka akhirnya mengambil alih, dan mereka mengikuti naluri mereka untuk bertahan hidup. Namun, saat mereka bergerak, suara mendengung terdengar, dan beberapa aliran cahaya melesat ke arah mereka. Spirit ki pelindung mereka rusak, dan aliran cahaya menembus tubuh mereka, membawa beberapa embusan darah. Di bawah kekuatan inersia yang kuat, mayat mereka terbang beberapa meter ke depan dan jatuh ke tanah. Berlari ke arah yang berbeda Sekarang, seseorang meraung. Bagaimana jika mereka tidak bisa mengalahkan musuh? Secara alami, mereka hanya bisa berlari. Bagaimana jika mereka tidak bisa melarikan diri? Mereka hanya harus berlari lebih cepat dari rekan-rekan mereka. Itulah yang dipikirkan semua orang. Setelah raungan itu, hanya ada delapan murid dari sekte kehendak ilahi yang masih hidup. Delapan dari mereka melarikan diri ke delapan arah yang berbeda, masing-masing dari mereka mengaktifkan teknik rahasia menyelamatkan nyawa mereka sendiri. Untuk sesaat, aliran cahaya dari berbagai warna melintas ke segala arah. Seperti yang diharapkan, Luye tidak bisa mengejar mereka semua. Imperial equipment di dalam kotaknya berdengung saat dia menyerang dua dari mereka, sementara dia menerkam yang lain. Setelah membunuh orang ini, dia dengan cepat berbalik dan menerkam yang lain. Itu ide yang baik untuk melarikan diri ke arah yang berbeda. Jika itu digunakan untuk berurusan dengan kultifator lain, itu mungkin efektif. Namun, jika mereka tidak cukup cepat, itu tidak akan ada artinya. Setelah setengah cangkir teh, Luye mengejar mereka sejauh 15 km dan membunuh kultifator sekte kehendak ilahi terakhir. Pada titik ini, musuh yang mengejarnya semuanya musnah. Luye menyarungkan pedangnya dengan ekspresi tenang. Matanya berkedip saat dia memikirkan keuntungan dan kerugian dari pertempuran ini. Harus dikatakan bahwa mengolah teknik pedang tiran selama setengah bulan telah memberinya peningkatan besar. Dibandingkan dengan setengah bulan yang lalu, peningkatan basis kultifasinya tidak banyak, tetapi pencapaiannya dalam teknik pedang telah meningkat pesat. Yang terpenting, dia sekarang memiliki teknik pedangnya sendiri. Dia memiliki seperangkat tekniknya sendiri di masa lalu, tetapi teknik itu tersebar, yang tercermin dalam proses dia melawan musuh-musuhnya. Dia tidak memiliki kemampuan untuk meringkasnya. Sekarang, dengan bantuan teknik pedang tiran, dia memiliki pemahaman intuitif tentang sistem teknik pedangnya sendiri. Ini sangat menguntungkan. Sederhananya, kultifasi Luye sebelumnya dalam teknik pedang hampir seperti orang buta yang berjalan. Kemanapun dia pergi, dia mungkin sesekali menabrak dinding atau sesuatu. Bahkan jika dia memeras banyak teknik pedang dari sekte pedang liar, yang memungkinkannya mengambil lebih sedikit jalan memutar, dia masih buta. Sekarang, itu berbeda. Ada cahaya di matanya, dan ada jalan di depannya. Itu adalah jalur teknik pedang. Selama dia terus berkultifasi di sepanjang jalan ini, dia bisa terus meningkatkan pencapaiannya dalam teknik pedang. Ini adalah jalannya, yang berbeda dari peningkatan basis kultifasinya. Peningkatan basis kultifasinya adalah jalur luas yang dibagikan oleh semua kultifator. Selama dia berkultifasi selangkah demi selangkah, para kultifator akan dapat melangkah lebih jauh dan lebih jauh di jalan yang luas ini. Namun, tidak peduli kultifator mana itu, mereka harus memiliki jalan mereka sendiri. Itu tidak mudah. Sudah dua atau tiga tahun sejak dia mulai berkultifasi. Baru hari ini dia akhirnya melihat jalan di depannya. Luye tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas. Setelah mengeluarkan beberapa spirit pil dan menelannya, Luye mulai menghubungi Yi. Setelah mengkonfirmasi arah, dia mulai menuju ke utara. Sehari kemudian, di perbatasan negara bagian Feng dan negara bagian Jia, Kota Rui, Restoran Tai An. Ini adalah restoran terbesar dan termewah di seluruh Kota Rui. Itu penuh dengan tamu setiap hari. Di lantai tiga restoran, Luye, Yi Yi, dan Ye Liuli duduk di meja, makan beberapa hidangan khas restoran. Luye jarang pergi ke tempat-tempat seperti restoran. Melihat hidupnya sejak dia mulai berkultifasi, dia berkultifasi atau diburu. Dia tidak memiliki waktu luang untuk menjadi begitu elegan. Alasan dia datang ke sini adalah saran Ye Liuli. Karena dia ingat bahwa ketika dia masih muda, ketika dia mengikuti Ye Ying ke utara, mereka melewati Kota Rui dan makan di restoran ini. Namun, dia masih muda pada waktu itu dan tidak dapat mengingat banyak hal dengan jelas. Sekarang setelah Ye Ying pergi, kakak laki-lakinya seperti seorang ayah. Luye membawanya, berjalan di jalan yang sama seperti ketika dia masih muda dan makan hidangan yang sama seperti ketika dia masih muda. Luye tentu saja tidak keberatan dan membiarkannya melakukan apa yang dia mau. Ada banyak kultifator di restoran, dan bahkan lebih banyak manusia. Ini adalah suasana seluruh alam naga melonjak. Batas antara kultifator dan manusia sangat kabur, yang membuat Luye merasa aneh. Sejak memasuki medan perang Spirit Stream, dia belum pernah melihat satupun manusia. Semua kultifator yang dia hubungi semuanya adalah kultifator dari kultifasi yang serupa dengannya. Dia bahkan tidak tahu seperti apa suasana di sembilan negara. Banyak tamu sedang makan dan mengenyangkan diri. Ada juga pendongeng yang menceritakan kisah-kisah novel secara berurutan. Bahkan ada orang yang berbicara dengan keras. Restoran, kedai teh, dan rumah bordil selalu menjadi tempat di mana naga dan ular berbaur. Pernahkah Anda mendengar bahwa tiga hari yang lalu, Senior Lisa dari Sekte Surgawi Kekaisaran meninggal? Suara seseorang tiba-tiba terdengar. Saat suara ini terdengar, restoran yang berisik itu tiba-tiba terdiam sejenak. Banyak orang mengungkapkan ekspresi terkejut. Jelas, mereka belum mendengar berita ini. Transmisi informasi di alam naga melonjak tidak senyaman di sembilan negara. Jika itu di sembilan negara, masalah sebesar itu akan menyebar ke sudut manapun dengan para kultifator dalam setengah hari. Sekte Surgawi Kekaisaran adalah sekte yang sangat kuno. Situasi saat ini di Soaring Dragon Realm cukup aneh. Batas atas kultifasi para kultifator sangat rendah. Tidak peduli seberapa keras mereka berkultifasi, mereka tidak dapat menembus belenggu Cloud River Realm. Oleh karena itu, hampir semua sekte, besar atau kecil, memiliki kultifator Orde ke-9. Jika kultifasi seseorang tidak berada di Orde ke-9, mereka akan terlalu malu untuk mendirikan sekte. Perbedaannya adalah jumlah kultifator Orde ke-9 berbeda. Semakin banyak kultifator Orde ke-9, semakin kuat sekte secara alami. Di seluruh dunia, sekte Surgawi Kekaisaran tidak diragukan lagi adalah salah satu penguasa. Dua penguasa lain yang diakui adalah Kuil Fajra dan Akademi Haoran. Tiga penguasa dibagi menjadi tiga sisi di alam naga melonjak, mendominasi setiap alam. Ada banyak sekte di dunia ini. Pada akhirnya, masih ada beberapa sekte yang memiliki kekuatan yang hampir sama dengan ketiganya di permukaan, tetapi hanya ketiganya yang diakui sebagai ahli. Ini bukan hanya karena mereka cukup kuat, tetapi yang lebih penting, karena warisan mereka. Ketiga sekte ini. Mereka semua adalah sekte hebat yang ada seribu tahun yang lalu. Sejak seribu tahun yang lalu, mereka sudah menjadi penguasa alam naga melonjak. Di sembilan negara, sekte dengan warisan berusia seribu tahun bukanlah apa-apa. Mereka bahkan bisa dikatakan ada di mana-mana. Tapi alam naga melonjak berbeda. Batas atas seorang kultifator terlalu rendah. Ketika warisan diturunkan dari generasi ke generasi, sangat mudah untuk memiliki beberapa situasi di mana ada kekurangan tenaga kerja. Sekali atau dua kali, fondasi sekte akan rusak. Jika itu terjadi terlalu sering, sekte pasti akan melemah dan akhirnya dihancurkan. Misalnya, Villa Gunung Saber Tirani hanya ada selama 20 tahun, dan sekarang sudah hilang. Ada banyak kekuatan yang bangkit dan hancur seperti Tirani Saber Mountain Villa di Soaring Dragon Realm. Sekte besar di sembilan negara tidak akan seperti ini. Selama ada seorang kultifator di Fine Sea Realm yang bertanggung jawab, bahkan jika satu atau dua generasi tidak memiliki misi yang luar biasa, akan selalu ada generasi ketiga atau keempat. Akan selalu ada kesempatan bagi mereka untuk bangkit kembali. Sekte api suci, menara awan emas, dan lembah seratus penyempurnaan secara paksa dirobohkan dari sekte kelas satu ke sekte kelas empat. Tidak ada tanda-tanda kehancuran mereka karena fondasi mereka cukup kuat. Jika sekte alam naga melonjak menderita pukulan seperti itu, mereka akan lama dihancurkan. Dibandingkan dengan sembilan wilayah, kelangsungan hidup sekte alam naga melonjak tidak diragukan lagi jauh lebih rapuh. Oleh karena itu, sekte yang dapat mempertahankan status penguasa mereka dari seribu tahun yang lalu hingga sekarang tidaklah sederhana. 698. Tiga penguasa telah diturunkan selama ribuan tahun. Ini juga berarti bahwa ketiga klan ini pernah memiliki kultifator di Fine Sea Realm dan True Lake Realm. Mereka juga memiliki rahasia untuk menembus belenggu Cloud River Realm. Ini adalah sesuatu yang tidak dimiliki oleh klan Dragon Soaring Realm lainnya. Tetapi bahkan para kultifator dari ketiga klan ini semakin buruk setelah munculnya celah langit. Lisa dari sekte surgawi kekaisaran telah mencapai alam transformatif lebih dari 200 tahun yang lalu, mencapai puncak tingkat Cloud River. Selama bertahun-tahun, dia telah memahami rahasia danau sejati, tidak hanya untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk dunia kultifasi alam naga melonjak. Namun, pada akhirnya, kekuatannya masih belum mencukupi. Hari ini, umurnya telah berakhir dan dia telah meninggal. Ini membuat orang menghela nafas. Ketika berita itu menyebar, semua klan utama dari Dragon Soaring Realm terkejut. Lisa Senior telah pergi. Tuan Fahua dari Kuil Intan itu mungkin tidak akan hidup lama. Seseorang menghela nafas. Dari segi usia, guru Fahua itu sedikit lebih tua dari Lisa. Tuan itu adalah seseorang yang benar-benar menyaksikan kekuatan seorang kultifator True Lake Realm. Ketika dia lahir, masih ada kultifator True Lake Realm di Soaring Dragon Realm. Alasan mengapa dia bisa hidup lebih lama dari Lisa terutama karena teknik kultifasi kuil berlian berfokus pada penempaan tubuh. Dengan darah dan ki yang kuat, umur seseorang akan lebih lama. Tapi memikirkannya, dia akan mencapai batasnya. Meninggalnya begitu banyak senior bukan hanya kerugian sementara bagi dunia kultifasi, tetapi juga mewakili hilangnya fondasi Dragon Soaring Realm. Sekte Kerajaan Surga memiliki karakter seperti itu, Kuil Fajra memiliki karakter seperti itu, dan Akademi Haoran juga memiliki karakter seperti itu. Sebagai seorang kultifator, tidak diragukan lagi merupakan hal yang menyedihkan untuk mencapai ujung jalan karena keterbatasan dunia. Jika perubahan seperti itu berlanjut di Dragon Soaring Realm, mungkin tidak akan ada kelompok kultifator di masa depan. Untuk senior Lisa, seseorang berdiri dan memegang cangkir anggur. Dia membungku ke arah sekte surgawi kekaisaran dan menuangkan anggur ke tanah. Untuk senior Lisa, semua orang mengikutinya dan suasana di restoran menjadi berat. Mengabaikan yang lainnya, hanya fakta bahwa dia telah duduk di sana selama 200 tahun untuk menemukan jalan keluar bagi dunia kultifasi Dragon Soaring Realm sudah cukup untuk membuat orang menghormatinya. Bahkan jika dia gagal pada akhirnya. Suasana berat itu tidak berlangsung lama. Sebagian besar kultifator berpikiran terbuka. Saat suara seseorang terdengar, restoran yang membosankan menjadi hidup kembali. Semuanya, pernahkah kamu mendengar? Setengah bulan yang lalu, Vila Gunung Pedang Tirani di Provinsi Feng dihancurkan. Ye Ying terbunuh, dan seluruh klan Ye praktis dimusnahkan. Siapa yang melakukannya? Seseorang bertanya. Saya tidak terlalu yakin tentang itu, tetapi saya mendengar bahwa itu dilakukan oleh Sekte Kehendak Ilahi. Kedua klan ini memiliki dendam satu sama lain, jadi tidak mengherankan bahwa Sekte Kehendak Ilahi akan mengambil tindakan. Sangat disayangkan bahwa teknik pedang tiran hilang. Saya mendengar bahwa itu adalah teknik pedang yang luar biasa. Dengan klan Ye pergi, aku khawatir teknik pedang tirani tidak akan ada lagi di dunia ini. Topik tiba-tiba bergeser ke Vila Saber Tirani. Lu Ye hanya mendengarkan dengan tenang, dan Ye Liuli tidak bereaksi banyak. Namun, dari apa yang dia dengar, dunia hanya tahu bahwa Vila Pedang Tirani telah dihancurkan, tetapi mereka tidak tahu bahwa Ye Liuli dan Ye Liuli masih hidup. Mereka bahkan tidak tahu bahwa Sekte Kehendak Ilahi telah menderita kerugian besar di Vila Saber Tirani. Bahkan Wakil Master Sekte, Pang Wan Hai, dan dua tetua telah meninggal. Ini tidak mengejutkan. Musuh Sekte Kehendak Ilahi tidak hanya terbatas pada Vila Saber Tirani. Kali ini, mereka telah menderita kerugian besar, jadi mereka secara alami tidak akan mempublikasikannya. Lu Ye juga tidak bisa menyebarkan berita kemana-mana. Oleh karena itu, hal-hal ini untuk sementara disembunyikan. Para kultifator berbicara tentang segala macam hal, dan topiknya berubah dengan sangat cepat. Lagi pula, sebagian besar dari hal-hal ini bukan pengalaman pribadi mereka, jadi mereka hanya memperlakukannya sebagai topik pembicaraan. Setelah berbicara tentang Vila Pedang Tirani, mereka berbicara tentang fenomena alam di Provinsi Feng beberapa hari yang lalu. Senjata ilahi lahir, yang menyebabkan banyak kultifator bertarung, dan darah mengalir seperti sungai. Dikatakan bahwa bahkan Akademi Haoran khawatir dengan hal ini. Pada akhirnya, tidak ada yang tahu di mana senjata suci itu berakhir. Kemudian, mereka berbicara tentang Tianhe di utara yang jauh. Tampaknya ada beberapa gerakan abnormal di Tianhe dalam beberapa tahun terakhir. Beberapa orang telah melihat bayangan bergulir di Tianhe. Desas-desus tentang Tianhe belum berhenti sejak 800 tahun yang lalu di alam naga melonjak. Ini karena perubahan di alam naga melonjak dimulai dengan kemunculan Tianhe yang tidak dapat dijelaskan. Dalam 800 tahun terakhir, batas atas para kultifator telah menurun dari Divine Sea Realm ke True Lake Realm, dan kemudian ke Cloud River saat ini. Spiritualitas seluruh dunia tampaknya terus mengalir dengan munculnya Tianhe. Namun, meskipun Ngarai Surgawi telah ada selama 800 tahun, itu selalu berada di langit utara dan tidak banyak berubah. Ini menarik banyak kultifator untuk datang dan melihatnya. Karena itu, sebuah faksi yang disebut Sekte Ngarai Surgawi lahir. Markas besar Sekte Tianhe berada di Provinsi Salju, tidak jauh dari Tianhe. Para kultifator dari Sekte Tianhe semuanya percaya pada satu kebenaran. Tianhe adalah hadiah dari surga. Memahami misteri Tianhe akan memungkinkan para kultifator menemukan jalan di luar Cloud River. Sebagian besar kultifator di alam naga melonjak mencemoh ini, tetapi ada juga banyak kultifator yang telah mencapai batas mereka yang ingin mencoba dan memahami misteri Sekte Tianhe. Karena inilah Sekte Tianhe memiliki campuran orang baik dan jahat. Namun, tidak dapat disangkal bahwa ada banyak master di Sekte tersebut. Banyak dari mereka adalah kultifator Cloud River Realm Orde ke-9 veteran. Beberapa orang bahkan merasa bahwa warisan Sekte Tianhe saat ini tidak kalah dengan tiga penguasa lainnya. Para kultifator di restoran masih berbicara dengan keras. Lu Ye sudah membayar makanan dan anggurnya. Dia membawa Ye Ye dan Ye Li Uli keluar dari gerbang kota utara, memanggil perahu spiritual, dan melanjutkan ke utara. Koma, aliran cahaya melintas di udara. Itu adalah artefak spiritual terbang berbentuk pesawat ulang-alik. Seorang pria pendek sedang duduk di atasnya. Wajahnya sepucat kertas. Dilihat dari fluktuasi aura di tubuhnya, dia adalah seorang kultifator Cloud River Realm Orde ke-9. Namun, orang ini tampaknya terluka parah. Auranya sangat lemah. Saat dia terbang, dia tiba-tiba akan memuntahkan seteguk darah. Artefak spiritual terbang juga bergetar dan hampir jatuh dari langit. Wanita sialan. Wanita terkutuk. Pria itu meludahkan darah di mulutnya dan mengutuk dengan gigi terkatuk. Dia mengira itu adalah kesempatan besar, tetapi dia tidak pernah berpikir bahwa dia akan menghadapi kemalangan seperti itu. Kesempatan macam apa itu? Itu hanyalah ciwa jahat yang datang untuk mengambil nyawanya. Ada beberapa kali ia ingin membuang barang yang didapatnya dari api beberapa hari yang lalu karena itu penyebab kondisinya saat ini. Namun, setiap kali dia mengeluarkannya dan ingin membuangnya, dia tidak tahan. Lagi pula, meskipun berbahaya, dia bisa merasakan kekuatan mengerikan yang terkandung di dalamnya. Itu jelas bukan kekuatan yang bisa dilepaskan oleh seorang kultifator Cloud River Realem. Itu memang harta yang langkah. Bagaimana dia bisa rela membuangnya begitu saja? Hari-hari ini, dia telah mencari kultifator medis terkenal di sekitarnya, tetapi tidak satupun dari mereka yang bisa meringankan luka-lukanya. Sekarang, hanya ada satu harapan terakhir yang tersisa. Lembah Kedokteran Provinsi Salju, Dokter Peri Kecil, Sekte Surga Kekaisaran Suasana di sekte itu sunyi selama beberapa hari terakhir. Kematian Lisa tidak diragukan lagi merupakan pukulan besar bagi Imperial Heaven Sec. Para kultifator pada dasarnya berpikiran terbuka, dan hidup dan mati adalah kejadian biasa bagi mereka. Mereka tidak akan membuat seluruh sekte memakai pakaian berkabung hanya karena kematian satu orang. Faktanya, tidak ada pemakaman besar-besaran. Hanya beberapa petinggi dari Imperial Heaven Sec yang menempatkan tubuh Lisa di tempat tersembunyi dan menguburkannya. Master Sekte dari Sekte Surga Kekaisaran saat ini, Huang Liang, telah sibuk dengan masalah ini selama beberapa hari terakhir. Dia baru selesai hari ini. Berjalan keluar dari makam di mana tubuh Lisa ditempatkan, Huang Liang berkata dengan lembut. Saya akan berangkat sekarang. Saya harus menyusahkan semua orang untuk mengurus Sekte. Wakil Master Sekte Kui Yuan Xian berkata, Tuan Sekte, izinkan saya melakukan perjalanan. Para kultifator tingkat tua lainnya juga mengajukan diri satu demi satu. Tidak ada yang tahu mengapa Huang Liang ingin melihat Sky Raffin saat ini. Huang Liang menggelengkan kepalanya. Aku hanya akan merasa nyaman jika aku pergi sendiri. Dia tidak banyak bicara. Ketika Lisa meninggal, dia ada di sisinya. Dalam hal status, dia adalah murid pribadi Lisa. Pada saat itu, Lisa sudah merasa bahwa umurnya akan segera berakhir dan bersiap untuk mengucapkan beberapa kata terakhir. Namun, saat dia hendak mengucapkan kata-kata terakhirnya, dia tiba-tiba melihat ke arah utara dengan linglung. Matanya dipenuhi ketakutan, dan kemudian dia berhenti bernapas. Memikirkan kembali kejadian hari itu, Huang Liang samar-samar merasa bahwa pada saat-saat terakhir hidupnya, tuannya pasti telah melihat sesuatu. Di utara, hanya keberadaan seperti Sky Raffin yang bisa menarik perhatian tuannya. Oleh karena itu, setelah mengurus pemakaman Lisa, Huang Liang memutuskan untuk pergi ke Sky Raffin untuk melihatnya. Dia ingin tahu apa yang telah dilihat tuannya sebelum dia meninggal. Saat dia mengatakan ini, dia sudah memanggil alat spiritualnya dan melayang ke langit. Koma. Di kuil intan, suara nyanyian sutra disertai dengan suara ikan kayu yang renyah terdengar. Sebagai sekte besar dengan sejarah seribu tahun, suasana di kuil berlian tidak diragukan lagi khusyuk. Di area terlarang terdalam dari kuil intan, seorang kultifator muda sedang menyapu daun-daun yang jatuh di tanah. Tiba-tiba, dia merasakan sesuatu dan melihat ke atas. Apa yang dilihatnya membuatnya ketakutan. Dia tidak tahu kapan sosok kurus muncul di depannya. Sosok itu sangat kurus sehingga seolah-olah dia hanya kulit dan tulang. Wajahnya tertutup lapisan kerutan dan bintik hitam. Hanya sepasang mata yang seterang bintang. Sosok itu muncul entah dari mana dan berdiri di depan kultifator muda itu. Dia diam-diam melihat ke arah utara dan mengerutkan kening. Dua alis seputih salju di samping alisnya bergetar. Grand, Grandmaster, kultifator muda itu akhirnya mengenali sosok itu dan buru-buru membungkuk. Orang ini adalah Fahua, yang telah duduk di area terlarang kuil intan selama 300 tahun. Kultifator muda itu belum pernah melihatnya sebelumnya, tapi siapa lagi yang berani muncul di area terlarang saat ini selain Grandmaster. Namun, ketika kultifator muda itu mengangkat kepalanya lagi, tidak ada seorang pun di depannya. Pria tua kurus dan lemah yang muncul di depannya tadi sudah menghilang. Dia sedang membaca sebuah buku. Apakah? Apakah saya melihat hantu? Kultifator muda itu terkejut dan wajahnya menjadi pucat. Dia buru-buru membuang sapu di tangannya dan berlari keluar, berteriak. Itu hantu, itu hantu. Setelah beberapa saat, sekelompok kultifator bergegas setelah mendengar berita itu. Mereka semua kekar dan penuh vitalitas. Setelah putaran penyelidikan, mereka memastikan bahwa Grandmaster mereka telah menghilang. Kelompok kultifator itu bingung. Tak satu pun dari mereka yang tahu mengapa Grandmaster mereka keluar dari pengasingan tanpa sepatah kata pun dan bahkan menghilang tanpa jejak. 699. Di bagian terdalam Akademi Haoran, di depan gubuk jerami, seorang pria berjubah hijau memegang gulungan di satu tangan dan pancing di tangan lainnya. Ada Lisa di Sekte Surgawi Kekaisaran, Fahua di Kuil Jingang, dan Liu Tianyi di Akademi Haoran. Mereka bertiga bisa dikatakan sebagai orang tertua di seluruh Soaring Dragon Realm. Namun, tidak seperti Lisa dan Fahua yang sudah tua, Liu Tianyi tampak seperti baru berusia sekitar 40 tahun pada pandangan pertama. Dia tidak diragukan lagi jauh lebih muda dari dua lainnya. Ini bukan karena dia pandai menjaga penampilannya, tetapi karena perbedaan cara kultifasi. Cara kultifasi di Akademi Haoran adalah khusus tentang sedikit Haoran Ki. Dia menjalani kehidupan yang lebih riang daripada dua lainnya. Mentalitas mudanya tercermin di tubuhnya, membuatnya sulit untuk terlihat tua. Tentu saja, ini juga alasan mengapa Liu Tianyi memiliki pencapaian tinggi di jalan Haoran. Pencapaian semacam ini tidak ada hubungannya dengan alam kultifasinya, tetapi dengan keadaan pikirannya. Pelampung ikan yang mengapung di atas air tiba-tiba tenggelam. Kekuatan tarik datang dari pancing di tangannya, tetapi Liu Tianyi tidak bergerak sama sekali. Dia hanya melihat ke utara. Sikap riang aslinya telah menghilang dan digantikan oleh keseriusan dan kebingungan. Angin sepoi-sepoi bertiup, dan sosok Liu Tianyi sudah menghilang. Pancing juga terseret ke dalam air. Di Cakrawala, aliran cahaya terbang lurus ke utara. Hampir pada saat yang sama, Liu Tianyi dan Fahua dari Kuil Jingang merasakan sesuatu. Mereka tiga hari lebih lambat dari Lisa, yang sudah meninggal. Ini bukan karena kultifasi Lisa lebih tinggi, tetapi karena ketika orang akan mati, mereka dapat melihat dan merasakan hal-hal yang tidak dapat dirasakan oleh orang lain. Mereka bertiga adalah ranker yang telah hidup paling lama di Soaring Dragon Realm. Mereka semua telah mewarisi sebagian dari tatbir alam. Mereka mungkin tidak dapat meningkatkan kultifasi mereka, tetapi mereka samar-samar bisa merasakan perubahan di alam naga melonjak. Para kultifator yang terluka parah, Huang Liang dari Sekte Surgawi Kekaisaran, Fahua dari Kuil Jingang, Liu Tianyi dari Akademi Haoran, semuanya menuju utara. Koma, wilayah Soaring Dragon Realm sebenarnya tidak besar. Itu jauh lebih kecil dari sembilan negara. Dalam satu hari, Luye memimpin Ye Liuli dan Yi Yi keluar dari Provinsi Feng dan masuk ke Provinsi Jia. Di hari lain, mereka telah melewati Provinsi Gan. Jika mereka terus maju, mereka akan mencapai Provinsi Salju. Meskipun Provinsi Salju terkenal dengan saljunya, salju tidak turun sepanjang tahun. Hanya saja letaknya di utara, jadi suhunya umumnya lebih rendah. Namun, perubahan suhu tidak terlalu mempengaruhi para kultifator. Apa yang membuat Luye merasa nyaman adalah bahwa penyakit lama Ye Liuli tidak menunjukkan tanda-tanda bertingkah selama beberapa hari ini. Tapi sekali lagi, penyakit Ye Liuli tidak terlalu sering kambuh. Kadang-kadang, itu akan menyala setiap beberapa bulan sekali, dan kadang-kadang akan menyala setiap beberapa tahun. Karena itu, harus ada banyak waktu. Mereka beristirahat di alam bebas pada malam hari dan melanjutkan perjalanan pada waktu subuh. Akhirnya, mereka tiba di Provinsi Salju. Lembah pengobatan dokter peri kecil berada di Provinsi Salju. Itu tidak jauh. Berdasarkan kecepatan Luye saat ini, dibutuhkan paling banyak satu hari untuk tiba. Ketika mereka tiba di Provinsi Salju, jurang sudah terlihat di kejauhan. Ketika Luye memasuki dunia ini, dia memiliki beberapa informasi tentang jurang di dalam pikirannya. Karena itu, dia agak tertarik pada jurang yang tiba-tiba muncul 800 tahun yang lalu. Menurut para kultifator alam naga melonjak, situasi sulit saat ini di dunia kultifasi dimulai ketika jurang muncul. Jurang terhampar di sana. Tampaknya tidak berpengaruh pada alam naga melonjak, tetapi tampaknya memiliki kekuatan halus yang terus-menerus menurunkan batas atas para kultifator di seluruh dunia. Setiap generasi lebih buruk dari yang sebelumnya. Luye tidak bisa mengetahui alasan dibaliknya, tapi dia samar-samar bisa merasakan bahwa dia tidak akan bisa menghindari jurang aneh ini dalam perjalanan ke alam rahasia Soaring Dragon Realm. Melihat ke atas, dia melihat tanda besar di cakrawala. Seolah-olah langit telah terkoyak. Itu juga tampak seperti kelabang gelap yang merangkak di langit. Retakan di sekitar jurang seperti kaki kelabang. Luye, tiba-tiba Yiyi berkata, Tidakkah menurutmu jurang ini terlihat sedikit familiar? Bagaimana mungkin Luye tidak melihatnya? Dia menoleh dan melirik Yeli Uli, yang sedang tidur di pelukan Yiyi. Ekspresi berpikir melintas di matanya. Jurang yang terhampar di cakrawala memang familiar karena bentuknya persis sama dengan tanda lahir di punggung Yeli Uli. Bahkan jumlah dan posisi anggota tubuh kelabang yang sesuai sama persis. Hanya saja yang satu besar, dan yang lainnya hanya tanda lahir. Apakah ada kebetulan seperti itu di dunia ini? Jika itu benar-benar kebetulan, maka jadilah itu. Kuncinya adalah saat mereka melakukan perjalanan ke utara beberapa hari ini, kondisi Yeli Uli semakin memburuk. Sebagai seorang kultifator Cloud River Realem, dia secara bertahap menjadi kecanduan tidur. Dia tidur hampir sepanjang hari. Ini jelas tidak normal. Lu Ye hanya melirik tanda lahir di punggung Yeli Uli, tetapi dengan penglihatan dan ingatannya, dia secara alami tidak bisa melupakannya. Apakah itu benar-benar kebetulan? Tetapi jika itu bukan kebetulan, apa hubungan tanda lahir di punggung Yeli Uli dengan jurang ini? Lu Ye tidak bisa mengerti. Meskipun dia belum lama berada di alam naga melonjak, dia merasa bahwa seluruh alam naga melonjak penuh dengan rahasia. Selain itu, dia memiliki perasaan samar tentang bahaya yang akan datang. Rasa bahaya ini semakin kuat saat dia terus bergerak maju. Tiba-tiba, fluktuasi energi spiritual datang dari samping. Lu Ye menoleh untuk melihat dan melihat aliran cahaya bergerak di sekitar artefak spiritual kapal besar. Dari waktu ke waktu, akan ada orang yang menggunakan artefak spiritualnya untuk menyerang kapal, tetapi dia diblokir oleh para kultifator di kapal. Aura yang mengalir di sekitar aliran cahaya adalah aura kultifator Orde ke-9 Cloud River Realm. Namun, orang ini tampaknya terluka parah karena auranya berfluktuasi. Oleh karena itu, bahkan jika para kultifator di artefak kapal lebih lemah darinya, orang ini tidak bisa berbuat apa-apa. Namun, dia tidak mundur. Dia berpura-pura menyerang sambil berteriak, hajingan dari sekte jurang surga, beraninya kamu melakukan perbuatan jahat seperti itu. Tunggu saja sektemu dihancurkan, batuk-batuk-batuk. Saat dia berteriak, dia memuntahkan seteguk besar darah, seolah-olah dia akan mati. Sekte jurang surga, Lu Ye mengingat sejenak dan memiliki kesan samar tentang kekuatan ini. Tampaknya itu adalah sekelompok kultifator yang relatif keras kepala yang tujuannya adalah untuk memahami misteri sekte rafin surga. Mereka selalu merasa bahwa misteri yang terkandung dalam heaven rafin sekte adalah satu-satunya jalan keluar bagi para kultifator alam naga melonjak. Seluruh alam naga melonjak tidak memiliki kesan yang baik tentang sekte rafin surga. Namun, karena heaven rafin sekte penuh dengan kultifator yang kuat dan mereka hanya aktif di dalam provinsi salju, sangat sulit bagi kultifator biasa untuk berhubungan dengan mereka. Tanpa diduga, dia bertemu mereka di sini. Lu Ye tidak mau campur tangan dalam pertempuran antara kultifator. Lagi pula, dia tidak tahu siapa yang benar dan siapa yang salah. Jika dia dengan gegabu ikut campur, dia hanya akan menimbulkan masalah bagi dirinya sendiri. Tepat ketika dia hendak pergi, dia tiba-tiba melihat ke kabin kapal. Ada sebuah jendela di sana, dan sepertinya itu adalah bagian bawah kapal. Melalui jendela, dia melihat banyak sosok berkumpul. Yang mengejutkannya adalah bahwa orang-orang ini sebenarnya adalah manusia fana yang belum pernah berkultifasi sebelumnya. Semuanya tampak putus asa dan ketakutan. Banyak dari mereka tampaknya terluka. Pertempuran antara kultifator jarang melibatkan manusia. Ini adalah kasus untuk alam naga melonjak dan sembilan provinsi. Tidak peduli apa, kultifator dimulai sebagai manusia. Jika tidak ada manusia, dari mana para kultifator berasal? Di sembilan prefektur, ada sejumlah besar manusia yang tinggal di wilayah berbagai sekte. Setiap sekte memiliki tanggung jawab untuk melindungi manusia di wilayah mereka. Ini karena kelanjutan dari warisan sekte bergantung pada pemilihan murid yang sangat baik dari manusia ini. Sejumlah besar manusia di kabin kapal tampak seperti mereka telah diculik. Kalau tidak, mereka tidak akan terlihat begitu ketakutan. Luye samar-samar mengerti apa yang terjadi ketika dia memikirkan kultifator Orde ke-9 yang batuk darah dan berteriak. Sekte rafin surga ini, apa yang mereka coba lakukan? Bahkan seekor kelinci pun tidak akan memakan rumput di dekat liangnya. Akar mereka berada di provinsi salju, tetapi sekarang mereka telah menculik begitu banyak manusia tanpa alasan. Apakah mereka tidak takut berita itu akan menyebar dan tiga sekte besar akan bergabung untuk memusnahkan mereka? Hal semacam ini pernah terjadi di alam naga melonjak sebelumnya. Pernah ada sekte jahat yang tidak peduli dengan kehidupan manusia dan dengan ceroboh membantai mereka. Pada akhirnya, tiga sekte mengambil tindakan dan sekte jahat dimusnahkan dalam semalam. Namun, tidak peduli apa yang mereka lakukan, itu jelas bukan hal yang baik. Kultifator Orde ke-9 yang batuk darah pasti mengalami masalah ini dan ingin campur tangan. Namun, karena cedera serius, dia tidak dapat melakukannya. Tetap di sini dan jangan bergerak. Lu Yei menginstruksikan Yi-Yi sebelum bergegas keluar dari kapal spiritual dan menuju ke arah itu. Jika itu hanya pertempuran antara kultifator, dia akan terlalu malas untuk campur tangan. Namun, karena beberapa manusia terlibat, dia tidak bisa hanya duduk dan menonton. Saat itu, dia juga diselamatkan dari Evil Moon Valley oleh para kultifator dari Grand Heaven Alliance. Selangkah demi selangkah, dia mencapai tempat dia berada hari ini. Kecepatannya sangat cepat. Dalam sekejap mata, dia berada dalam jarak 3 km dari medan perang. Kultifator yang batuk darah sepertinya telah memperhatikannya dan menoleh untuk menatapnya. Ekspresi waspada segera muncul di matanya. Dia saat ini dalam kondisi yang buruk. Kalau tidak, dia pasti sudah menembus pertahanan kapal. Tiba-tiba, seseorang muncul saat ini. Siapa yang tahu jika orang ini berasal dari Heaven Canyon Sek? Bagaimanapun, ini adalah wilayah Sekte Heaven Canyon. Kultifasi Luye hanya di Cloud River Realm Order ke-6, jadi dia tidak perlu terlalu takut. Saat dia berjaga-jaga, Luye sudah tiba di depannya. Apa yang membuatnya merasa lega adalah bahwa Luye tidak memiliki permusuhan apapun. Dia hanya berdiri ke arah kapal dan menatapnya. Dia adalah teman, bukan musuh. Kultifator segera membuat penilaian dan berteriak. Adik kecil, saya tidak tahu mengapa Sekte Heaven Canyon telah menculik sejumlah besar manusia. Tampaknya mereka ingin mengirim mereka ke utara. Mari kita bekerja sama untuk memecahkan cangkang kura-kura kapal dan menyelamatkan mereka terlebih dahulu. Oke. Luye menjawab. Dia sudah mengeluarkan Mountain Coiling Saber dari pinggangnya dan menebas ke depan. Melihat ini, Kultifator Orde ke-9 berkata. Kapal spiritual ini memiliki arah spiritual pelindung. Adikku, jangan sia-siakan kekuatanmu. Ayo bekerja sama. Sebelum dia bisa menyelesaikannya, Luye sudah menebas dengan pedangnya. Di bawah tebasan ini, tirai cahaya pelindung yang menutupi seluruh kapal spiritual bergetar hebat. Seolah-olah sebuah batu telah dilemparkan ke danau yang tenang. Riak menyebar dengan liar. Adegan ini membuat takut Kultifator. Dia adalah seorang Kultifator Orde ke-9. Bahkan jika dia tidak bisa menggunakan kekuatan penuhnya, tidak mungkin dia lebih lemah dari seorang Kultifator Orde ke-6. Namun, dia tidak menyebabkan gangguan besar dalam serangan sebelumnya. Apalagi menurutnya, serangan Luye tidak terlalu kuat. Tidak masuk akal untuk memiliki efek yang begitu jelas. 700. Satu-satunya cara untuk mencapai hasil dua kali lipat dengan setengah usaha adalah dengan menyerang simpul-simpul arai spiritual. Namun, simpul dari arai spiritual manapun terus berubah dengan aliran spirit ki. Bahkan untuk Kultifator Arai, tidak mudah untuk menyimpulkan lokasi node. Itu bahkan lebih sulit untuk menyimpulkan node dan menyerang pada saat yang sama. Apakah bocah yang menggunakan pedang ini benar-benar seberuntung itu? Apakah dia mengenai simpul hanya dengan satu tebasan? Saat orang ini memikirkan ini, Luye menebas untuk kedua kalinya. Gerakan yang bahkan lebih keras terdengar, dan tirai cahaya pelindung di atas kapal spiritual berdesir lebih keras. Bahkan kapal spiritual bergetar hebat. Beberapa Kultifator Heaven Canyon Sekte yang berdiri di geladak tidak menempatkan Luye di mata mereka. Meskipun mereka tidak memiliki master yang layak dalam perjalanan ini, mereka memiliki banyak orang, sekitar tujuh atau delapan orang. Apa yang mereka takutkan adalah Kultifator Orde ke-9. Bahkan jika dia tampak seperti akan mati, siapa yang tahu apakah itu nyata. Terlebih lagi, bahkan jika dia terluka parah, unta yang kelaparan masih lebih besar dari seekor kuda. Oleh karena itu, ketika dihadapkan dengan provokasi Kultifator Batuk Darah ini, mereka hanya bersembunyi di kapal spiritual dan tidak berani bertindak gegabuh. Siapa yang mengira bahwa seorang Kultifator Orde ke-6 akan menyebabkan gangguan besar pada arai spiritual pelindung kapal spiritual? Untuk sesaat, para Kultifator di geladak tidak bisa diam. Seorang Kultifator laki-laki yang tampak galak dengan bekas luka panjang di wajahnya berteriak. Dari mana bocah ini berasal? Beraninya kamu ikut campur dalam urusan Sekte Heaven Canyon saya di Provinsi Salju. Segera pergi, atau kamu akan mati tanpa tempat pemakaman. Orang lain juga berteriak, kami telah menghubungi sesepuh Sekte. Tunggu saja kematianmu. Segera setelah ini dikatakan, Luye tidak peduli, tetapi pria yang batuk darah itu tampak khawatir. Bukannya dia takut, tetapi dia khawatir jika mereka menunda terlalu lama, Masters of Heaven Canyon Sekte akan tiba, dan manusia yang diculik tidak akan dapat diselamatkan. Dia lebih khawatir Luye akan takut dan pergi. Lagi pula, di Provinsi Salju, Sekte Ngarai Surga sangat terkenal, dan tidak ada yang berani memprovokasi mereka. Memutar kepalanya, dia melihat bahwa Luye telah menebas untuk ketiga kalinya. Kaca, tampaknya ada suara retak di lubuk hati mereka, dan retakan muncul di arai spiritual pelindung kapal spiritual. Para kultifator dari Sekte Ngarai Surgawi yang terus-menerus berteriak ketakutan akan hal ini, dan ekspresi mereka berubah drastis. Sebaliknya, pria yang batuk darah tidak bisa menahan diri untuk tidak bertepuk tangan dan tertawa. Bagus. Pada titik ini, bagaimana mungkin dia tidak melihat bahwa Luye tidak hanya beruntung. Sebaliknya, dia benar-benar melihat melalui simpul arai dan menebasnya dengan setiap tebasan. Orang ini pasti seorang kultifator arai yang sangat brilian. Kalau tidak, tidak ada alasan baginya untuk memiliki kemampuan seperti itu. Namun, dia memeras otaknya dan membandingkan kultifator susunan terkenal di benaknya dengan orang di depannya, tetapi dia masih tidak dapat menemukan kesamaan. Dia tidak bisa mengerti kapan orang seperti itu muncul di alam naga melonjak. Tingkat kultifasinya tidak tinggi, tetapi keterampilan susunannya sangat tinggi. Melihat bahwa Luye akan melepaskan serangan keempatnya, pria yang terluka di kapal spiritual itu menggertakkan giginya dan berteriak. Bocah, kamu mencari kematian. Begitu dia selesai berbicara, dia bergegas menuju Luye. Formasi spiritual pelindung hanya bertahan dari luar tetapi tidak dari dalam. Dia bisa membunuh jalan keluarnya. Melihat betapa kuatnya metode Luye, dia tidak bisa lagi duduk diam dan bersiap untuk membunuh Luye sebelum mundur. Keyakinannya datang dari kultifasi orde ketujuhnya. Tidak baik, kultifator yang batuk darah sedang memikirkan identitas Luye, tetapi dia tidak berharap sekte Heaven Canyon merespons sedemikian rupa. Sosoknya berkedip dan dia akan bergegas untuk membantu, tetapi dia sudah terluka parah. Serangan tiba-tiba itu membuatnya merasa seluruh tubuhnya akan runtuh. Visinya menjadi hitam dan dia hampir jatuh dari langit. Ketika dia kembali sadar dan melihat lagi, dia merasa itu tidak bisa dipercaya. Itu karena bocah lelaki dengan pedang itu masih berdiri sendirian di depan kapal spiritual. Tidak jauh di depannya, darah berceceran saat kepala terbang dan mayat tanpa kepala jatuh dari langit. Hah, apa yang terjadi? Pria yang batuk darah berpikir bahwa Luye akan dikalahkan, tetapi dia tidak menyangka bahwa Luye akan membunuh kultifator yang terluka hanya karena penglihatannya menjadi hitam. Bagaimana dia melakukannya? Dia tidak melihat adegan Luye membunuh musuh, tetapi para kultifator sekte Heaven Canyon melihatnya dengan jelas. Satu tebasan. Hanya dengan satu tebasan, pria dengan bekas luka, yang terkuat di antara mereka, dipenggal. Adegan ini sangat mengejutkan hati mereka, karena bahkan jika seorang kultifator Order ke-9 Cloud River mengambil tindakan, tidak mungkin bagi mereka untuk begitu cepat dan tegas. Mereka benar-benar tidak beruntung. Mereka dikirim untuk menjalankan misi semacam itu. Tidak apa-apa jika mereka bertemu dengan kultifator Cloud River Realm Order ke-9 yang batuk darah. Kultifator itu kuat di luar tetapi lemah di dalam, jadi tidak ada yang perlu ditakuti. Tapi siapa anak laki-laki dengan pedang ini? Pedang itu melintas dan menebas lagi. Kaca. Retakan seperti jaring laba-laba langsung muncul di layar cahaya formasi pelindung. Kemudian, dengan suara benturan, itu hancur. Beberapa murid dari sekte Ngarai Surgawi yang dilindungi oleh formasi itu langsung terkena pedang tajam itu. Pria yang batuk darah terbang, dan Luye juga menyerang dengan pedangnya. Dengan mereka berdua bekerja bersama, para kultifator Heaven Canyon sekte tidak cocok untuk mereka. Hanya dalam beberapa saat, mereka semua terbunuh. Pria yang batuk darah itu duduk di geladak dengan darah mengalir dari sudut mulutnya, tapi dia masih menatap Luye dengan tatapan memuji. Adik, kamu melakukannya dengan baik. Bagaimana aku harus memanggilmu? Luye menangkupkan tinjunya. Provinsi Feng, Ye Liu. Adik kecil Ye, pria yang batuk darah itu mengangguk sedikit dan memberi hormat kembali dengan susah payah. Provinsi Ki, Suang Bu Fan. Saat dia memperkenalkan dirinya, dia melirik Luye hanya untuk melihat bahwa ekspresi Luye tenang, seolah dia belum pernah mendengar nama ini sebelumnya. Suang Bu Fan segera menyimpulkan bahwa anak ini kemungkinan besar adalah seorang Greenhorn. Kalau tidak, tidak mungkin dia tidak akan mendengar namanya. Dewa pencuri Suang Bu Fan adalah sosok terkenal di seluruh alam naga melonjak. Siapapun yang memiliki sedikit pengetahuan pasti pernah mendengar tentang dia. Adik Ye, aku harus merepotkanmu dengan sesuatu, kata Suang Bu Fan lembut. Luye sangat menyadari hal ini. Apakah kamu ingin aku melepaskan orang-orang fana itu? Dia memiliki rasa hormat untuk Suang Bu Fan ini. Suang Bu Fan sudah terluka parah, tetapi dia masih ingin campur tangan ketika dia melihat manusia menderita. Jelas terlihat bahwa dia adalah orang yang baik. Suang Bu Fan mengangguk. Itu benar. Ini sepotong kue. Saat Luye berbicara, dia berjalan ke kabin dan menemukan formasi pusat yang mengendalikan kapal spiritual. Sesaat kemudian, dia mengaktifkan formasi, dan kapal spiritual melayang ke tanah. Sementara dia sibuk di sini, Suang Bu Fan sudah masuk ke kabin dan melepaskan manusia yang telah ditangkap. Pada saat yang sama, ia juga memperoleh beberapa informasi dari mereka. Hasil penyelidikannya membuat hati Suang Bu Fan terasa berat. Pergi, tinggalkan tempat ini, tinggalkan Provinsi Salju, dan tinggal di tempat lain. Di geladak, Suang Bu Fan melambai pada manusia yang bersujud kepadanya. Ada lebih dari 400 orang yang dibebaskan, di antara mereka ada beberapa orang muda dan kuat. Meskipun mereka telah kehilangan rumah, selama mereka saling mendukung, mereka masih bisa meninggalkan Provinsi Salju. Jika memungkinkan, Suang Bu Fan akan lebih bersedia mengirim mereka keluar dari Provinsi Salju, tetapi jika dia benar-benar melakukannya, itu hanya akan membawa bencana bagi mereka. Menonton sekelompok besar tua dan muda pergi, Suang Bu Fan menoleh untuk melihat Lu Ye. Adik Ye, selamat tinggal. Lu Ye mengangguk sedikit. Setelah beberapa saat, Suang Bu Fan tercengang. Mengapa kamu belum pergi? Lu Ye berkata, Saudara Suang, mengapa kamu belum pergi? Suang Bu Fan terbatuk beberapa kali. Cedera saya serius, saya akan mengambil napas sebelum pergi. Lu Ye tidak bisa menahan tawa, dia hanya merasa bahwa orang ini sedikit lucu. Dia menggelengkan kepalanya sedikit, melompat dari geladak, dan mulai mengatur formasi di sekitarnya. Suang Bu Fan menjulurkan kepalanya keluar dari geladak dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Adik Ye, apa yang kamu lakukan? Lu Ye bahkan tidak mengangkat kepalanya. Cedera brother Suang tidak ringan, yang terbaik bagi Anda untuk memulihkan diri. Jika tidak, Anda akan mati terlebih dahulu sebelum mati di tangan musuh. Ekspresi Suang Bu Fan menjadi serius. Sejak kakak memperhatikan, kamu tidak boleh tinggal di sini lebih lama lagi. Tetua Sekte Ngarai Surga pasti Orde Kesembilan, kamu bukan lawan mereka. Mengatakan demikian, dia melihat ke tempat di mana Yi Yi dan Ye Liuli berdiri. Masih ada orang yang menunggumu di sana, jangan biarkan mereka merasa sedih. Jadi, aku sedang menyiapkan arai spiritual. Suang Bu Fan terdiam beberapa saat. Meskipun dia telah menyimpulkan bahwa pencapaian Lu Ye di spirit arai dao tidak rendah, pada akhirnya, itu hanya sebuah kesimpulan. Dia belum pernah melihat metode Lu Ye dengan matanya sendiri, jadi dia tidak tahu bagaimana pencapaian Lu Ye di spirit arai dao. Namun, ketenangan Lu Ye saat ini memberinya kepercayaan diri. Mungkin hal-hal tidak seburuk yang saya kira. Dengan pemikiran ini, Suang Bu Fan berkata, saya telah mengirim pesan ke beberapa teman tentang perbuatan jahat yang dilakukan oleh sekte Heaven Canyon. Mereka akan mencoba menghubungi sekte Surga Kekaisaran, Kuil Fajra, dan Akademi Haoran. Saya percaya bahwa dalam beberapa hari, tiga sekte besar akan mengambil tindakan. Jadi, selama kita bisa menghentikan para pengejar, para manusia itu akan memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Saudara Yi, beritahu saya, seberapa percaya diri Anda. Alasan mengapa dia tidak secara pribadi mengawal orang-orang Fana itu keluar dari Provinsi Salju adalah karena para kultifator sekte Heaven Canyon yang mati telah mengirim pesan ke tetua sekte Heaven Canyon tertentu, dan para pengejar dapat tiba kapan saja. Karena orang itu adalah penatua, dia pasti seorang kultifator Orde ke-9. Ketika pertempuran dimulai, manusia yang tak terhitung jumlahnya akan terbunuh atau terluka bahkan jika mereka bersembunyi di kabin. Namun, dia tidak bisa pergi begitu saja, atau orang-orang yang dia selamatkan akan segera ditangkap. Dia tidak memberitahu Luye tentang ini dan berencana untuk tinggal di sini sendirian untuk menghentikan para pengejar sekte Ngarai Surga. Karena dia sudah terlibat dalam masalah ini, tidak ada alasan untuk menyerah di tengah jalan. Tapi dia tidak menyangka bahwa Luye akan melihat melalui pikirannya meskipun dia tidak mengatakan apa-apa. Sungguh pemuda yang berhati hangat, Suang Bufan tidak ingin melibatkan Luye lebih jauh lagi. Jika saya mengatakan 100%, apakah saudara Suang akan mempercayai saya? Luye bertanya sambil menyiapkan arai spiritual. Suang Bufan jatuh kembali ke geladak dan bersandar di dinding kapal. Dia mengeluarkan sebotol anggur dan menyesapnya sebelum tertawa. Aku percaya padamu. Luye tidak perlu menyiapkan arai spiritual untuk berurusan dengan seorang kultifator Orde ke-9, tetapi di bawah premis tidak tahu berapa banyak musuh yang akan ada. Menyiapkan arai spiritual tidak diragukan lagi merupakan cara teraman. Ketika saatnya tiba, bahkan jika lusinan orang dari Heaven Canyon Sekte jatuh ke dalam arai spiritual, Luye akan dapat membunuh mereka semua. Hanya dalam waktu lebih dari satu jam, arai spiritual didirikan. Luye terbang ke geladak dan Yiyi telah membawa Yeli Uli di bawah perintahnya. Suang Bufan memandang Luye, lalu Yiyi dan Yeli Uli jelas salah paham. Dia menghela nafas, senang menjadi muda, dia menyesap anggur lagi, era yang menjadi miliknya telah berlalu. Untungnya, ada bakat di setiap generasi, masing-masing memimpin dunia selama ratusan tahun. Sayangnya, saya tidak akan bisa melihatnya. selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.